Pada Rabu 18 Mei lalu, video rekaman CCTV di Korea menunjukkan sebuah mobil yang melaju gak stabil lalu menabrak kotak travel listrik di sisi jalan dekat Hakdong Gangnam sekitar pukul 8 waktu Korea Selatan atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pengemudi mobil tersebut diduga adalah aktris Kim Se-ron yang sedang dalam pengaruh alkohol. Sebelumnya, polisi setempat mendapat laporan dari warga tentang sebuah mobil yang melaju gak stabil. Setelah ditindaklanjuti, ternyata polisi menemukan struktur di pinggir jalan dekat Hakdong Gangnam telah tertabrak kendaraan. Laporan juga mengatakan bahwa pengemudi berniat untuk kabur dari TKP. Setelah mobil dihentikan, polisi meminta Kim Se-ron untuk dites dengan breathalizer dan ditolak, lalu meminta untuk tes darah di rumah sakit. Agensi yang menaunginya Gold Medalist akan memberikan keterangan resmi secepatnya. Namun tetap bahaya kalau dibawa nyetir ya, girls.